selamat menikmati setelah, oke, biar Abdul saya delete dulu hasil-hasilnya saya delete lagi ya tapi yang dua ini saya butuh karena untuk komus Indonesia nya ya, sekarang saya fly semuanya, dan ini saya bisa melihat data saya adanya 78 dan 17 kolom baris seperti ini kita bisa lihat dan saya untuk streamingnya itu maksudnya streamingnya menggunakan sastrawi ya setelah sastrawi sudah terinstall complete, oke saya akan melanjutkan import seperti ini untuk library nya dan ini untuk membersihkan semua pre-processing nya untuk teks yang kecil dan semua membuang dan yang duplikat jadi yang intinya yang tadinya data 78 ini akan pasti mengurangi kalau ada yang kosong atau duplikat setelah itu saya melakukan pre-processing twitter data dan seperti ini bisa dilihat sama anda sekalian ini meloding ini sedang melakukan ya seperti ini loading kayak gini jadi ada yang pak raksas nrtk streamingnya loadingnya ke sini gitu tapi ini loadingnya di bawah ya karena datanya cuma 78 sengaja saya membuatkan data dengan cuma 78 akun twitter itu akan lebih cepat dan efektif saya percaya ya untuk membuat tutorial seperti itu dan bisa dilihat datanya juga disini ada itu sekarang sudah selesai belajar kemacetan di Indonesia seperti ini ini data twitter nya sekitar adanya 78 ya kita bisa next ke ujung oke disini adanya datanya kita bisa lihat disini 79 include the menu jadi 78 oke guys jadi untuk selanjutnya sekarang pre-processing sudah selesai yang duplikat juga dibuang jadi saya mencoba akan menyimpan hasil text cleaning jadi hasil text cleaning ini akan ada disini nah sekarang sudah keluar ini setelah hasil text cleaning saya hanya menggunakan dengan 3 4 ya text clean setelah yang di pre-processing dan text processed dan tanggal outdoor itu username saya akan oke membuka seperti ini hasilnya setelah ini guys saya akan mencoba hasil text pilihan yang tadinya yang tadinya yang tadinya banyak seperti ini ya saya akan save biar mempunyai 4 kolum saja dan saya bisa dilihat disini mempunyai 4 kolum dan data 34 seperti ini 1 2 3 4 5 nomor otomatis dan saya sudah mempunyai hasil text pilihan dan setelah text pilihan saya akan menggunakan komus polarik untuk menghasilkan sentiment analisisnya seperti komusnya kita bisa lihat seperti ini guys jadi ini komus ini menceritakan tentang nilai-nilai sama skornya contohnya ini untuk yang negatif seperti ini sesat tak segan jadi minus semua tapi kalau yang untuk positif tentu bicara ngomongnya juga positif seperti ini belas-belas kabung rahayu jadi ini plus bukan minus jadi akan menghasilkan polarik seperti itu setelah setelah saya sudah melakukan text processing seperti ini guys inilah hasil dari positif negatif dan netra contohnya negatif 19 positif 12 dan netra 3 dan saya juga akan mengekspor hasil polaritinya ini jadi apa namanya dari maaf disini disini ya ini saya simpan lagi hasil polaritinya akan ada disini ini dia hasilnya dan disini sudah ada menunjukkan hasil polarity oke oke masih banyak dan kalau masih banyak gini guys kita bisa melakukan pemotongan atau pemilihan polarity dan tanggal seperti ini saya bisa melakukan bisa membuang ininya kalau mau usernya dan yang ada itu tanggalnya tidak usah gitu ya jadi yang ada itu cuma tetapi saya akan melakukan seperti ini setelah ini saya akan mengekspor lagi hasil pilihan polarity jadi ada beberapa proses tahap akan menghasilkan ini saya simpan akan menghasilkan ini saya simpan jadi hasil pilihan polarity ini dia ini adalah hasilnya dan text linknya seperti ini dan ini text prosesnya tanggalnya saya gak buang dan ini untuk hasil kalau plus seperti ini positif kalau minus itu akan menjadi negatif mari kita download hasil text pilihan polarity setelah download akan menghasilkan seperti ini kita bisa lihat ini dia kan udah clean banget ya seperti ini dan ini hasil negatif positif dan seperti itu guys cara menggunakan untuk melihat hasil positif negatif itu sangat simpel dan mudah dan ya sangat sederhana dan juga kalau untuk menambahkan sesuatu setel ya dengan visual seperti donat atau yang bulat seperti itu saya akan melakukan dari sini saya akan mengekalkan plus jadi dari polarity ke polarity akan menghasilkan seperti ini jadi yang negatif 55% 9% yang netral 8,8% yang 9% dan seperti itu dan kita bisa lihat hasilnya tadi juga seperti ini dengan sama ya dengan sama apa yang kita lihat dengan sama apa yang kita lihat hasilnya di sini dengan visual menampilkan percentage kalau yang netral cuma 8,8% ya tentu cuma 3 karena ini totalnya setelah di apa namanya setelah dipembersihkan itu akan mendapatkan hanya 34 dan 4 baris seperti itu dan kita juga bisa lihat setelah pemotongan ini akan menghasilkan itu di sini ganti tweet 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 akan menghasilkan 6 baris karena ada kenapa dia bisa 4 baris karena 4 baris itu hanya ada di di sini tampilan sebelum mendapatkan hasil positif negatif dan sekarang menjadi 6 karena ada tambahan skor polarity yang sentimentnya dan polarity yang sentiment positif negatif dan netranya dan ini hasilnya dan ini hasil visualnya oke oke guys cukup sekian tutorial dari saya semoga dipahami dan mohon maaf bila ada kesalahan dari tutorial ini karena kami juga orang awam dan perlu belajar kalau ada suka silahkan tinggalkan komentar terima kasih banyak atas yang mampir di channel saya dan selamat beraktifitas dan semoga sukses ya